bisa nerima share screen-nya di accept bisa biar nanti kita bisa lihat sudah jelas ini Oke sip jadi masyarakat Hai di pertemuan kedua selisai belum ini pertemuan kedua tapi modul ketiga keberadaan humas dalam organisasi nanti atau kedudukan humas dalam organisasi di modul teman-teman organisasi sebagai sebuah sistem kedudukan peranan fungsi dan tugas humas dalam organisasi kita nanti akan mengkaji organisasi organisasi itu apa bentuk-bentuk organisasi itu bagaimana kalau sesuai dengan teorinya kemudian peranan humas atau keberadaan humas itu di organisasi seperti apa sih gitu makanya kenapa humas ini penting nah pertanyaan pertama biar pemanasan dulu menurut teman-teman nih apa itu organisasi siapa yang mau menyampaikan dulu apa apa itu organisasi sebuah sekumpulan sekumpulan orang yang 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 gimana ya kata-kata yang pas gimana yuk kumpulan orang yang antara individu dengan individu Oke melakukan suatu interaksi Oke satu yang lain ada kata-kata atau redaksional yang berbeda nggak dan memiliki pemimpin dan tujuan untuk mencapai sebuah kegiatan Oke kata Mas Mustafa ditambahin ada pemimpinnya ada tujuannya dan melakukan kegiatan dua-dua lagi dua lagi orang dua orang lagi siapa yang bisa menambahkan apa itu organisasi bersama kayak musuh orang-orang yang apa ya yang terorganik yang 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 saling berhubungan dan memiliki memiliki eh memiliki apa ya namanya ah sebuah aturan Oke dan pemimpin untuk melaksanakan sebuah kegiatan Oke dari Mas Teja ada tambahan ada aturan selain tadi pemimpin sudah sampaikan ada aturan kegiatan ada tujuan ada tujuan ada kegiatan ada lagi yang belum disebutkan suatu wadah untuk menyalurkan aspirasi Oke kurang lebih segitu Oke tambahan dari mana selamat tadi ada wadah untuk menyalurkan aspirasi kalau dari saya semuanya benar tinggal dirangkum aja tuh dari teman-teman semua kalau kita ngomong organisasi kan biasanya organisasi itu punya visi misi nah tadi yang disebut aturan tadi terus ada pemimpin berarti kalau ada pemimpin ada bawahan ada struktur apa yang mau dituju tadi ada tujuan kalau kata siapa tadi kalau nah ini artinya organisasi itu kumpulan dari apa yang teman-teman sebutkan ada orangnya terus kalau ngomongnya lebih luas organisasi juga masuk di dalamnya pemerintahan ya kalau pemerintahan negara nanti ada wilayahnya ada sesuatu yang diurusi dan sebagainya dalam bentuk kata nah itu organisasi kemudian eh nah organisasi sebagai sebuah sistem dia akan memiliki batas-batas wilayah yang jelas maksudnya apa eh misalkan organisasi tuh bisa di bidang apa katakan kalau misalkan organisasi di bidang buruh misalkan kalau di Indonesia ada tuh misalkan persatuan buruh atau eh apa kayak yang ada di Indonesia dan ada di Korea juga ada SPPI pekerja perikanan Indonesia SPPI artinya mereka hanya ada di wilayah pekerja perikanan karena organisasi itu memiliki sebuah batas wilayah kemudian organisasi tersebut juga mendapatkan input atau masukan untuk diproses dalam organisasi masukan ini biasanya berbentuk bahan mentah tenaga kerja maupun informasi jadi dalam sebuah organisasi ada sesuatu yang dicari tadi tujuannya nah tujuan itu dicari atau di dilakukan setelah ada masukan misal kenapa sih ada organisasi buruh gitu karena ada masukan dari buruh-buruh untuk menyuarakan aspirasi tadi kata Mas Lambert nah aspirasi itu ditampilkan oleh organisasi nah aspirasi itu merupakan input dalam bentuk informasi ada juga input yang diterima organisasi adalah SDM SDM untuk mengelola itu nah kemudian di dalam organisasi masukan-masukan tersebut akan diproses sebagai throughput dan dikeluarkan dalam bentuk kegiatan kepada masyarakat yang disebut dengan outputnya nah kegiatan ini kalau bahasa apa ya bahasa yang bisa digunakan adalah produk jadi organisasi itu mengeluarkan produk produknya ini apa berbentuk jasa maupun barang nah kalau di dalam bentuk barang kita bisa melebarkan nih organisasi bisa juga dimasukkan di dalamnya adalah perusahaan jadi perusahaan itu juga namanya organisasi kan perusahaan ada manajemennya tuh ada bosnya ada karyawannya sehingga dari sistem itu menghasilkan sebuah tujuan dalam bentuk produk atau barang nah nanti di humas kita akan membahas nih humas posisinya ada di mana dalam sebuah organisasi baik itu organisasi yang saya sebutkan contoh-contohnya maupun dalam perusahaan nanti saya akan berikan contoh juga dalam bentuk pemerintahan nah ini gambarannya di modul teman-teman ada nih coba nanti cari elemen-elemen dalam sistem itu seperti ini jadi environment atau lingkungan maka lingkungan ini akan menghasilkan input untuk diproses dalam sistem atau dalam organisasi nah sistem ini disebutkan dengan throughput artinya throughput itu dikelola masukkan yang dikelola kemudian ada boundary boundary ini artinya batas saya kan disebutkan bahwa organisasi itu adalah sebuah sistem yang memiliki wilayah tentu gitu jadi dia khusus spesifik untuk membahas wilayah tersebut gitu atau kalau misalkan perusahaan ya spesifik perusahaan itu menciptakan produk tersebut kalau perusahaannya tadi Mas selamat ya di perusahaan apa tadi tisu ya nah berarti produknya adalah tisu gitu Mas Selamat tidak akan menciptakan produk berupa ban mobil gitu nah itu artinya batasan ada batasannya nah inputnya kemudian menghasilkan output dari input yang dibutuhkan kemudian dari output ini akan dapat feedback lagi muter lagi feedback itu artinya masukan misalnya kalau tadi kasnya perusahaan Mas Selamat bikin tisu ada masukan ya tisunya seperti apa gitu apakah kurang bersih atau tisu selama ini warna putih gitu pengen warnanya makanya iya buat sebagai input untuk di proses sistem ini gambaran dari organisasi bisa dimiliki dulu soalnya siapa tuh akhir-akhir Mas Miftah request dimiliki dulu katanya Oke sip kemudian nah sistem organisasi itu ada dua ada organisasi organisasi yang sistemnya terbuka dan organisasi yang sistemnya tertutup nah apa itu yang sistem terbuka artinya sebuah sistem organisasi yang dia berinteraksi dengan lingkungannya sehingga terjadi sistem tergantung ketergantungan antara si organisasi dengan lingkungannya tersebut dengan kalau sistem tertutup itu sebaliknya sebuah sistem yang tidak berinteraksi dengan lingkungannya sehingga tidak memerlukan kerjasama dengan pihak lain dan organisasi tersebut akan bersikap mandiri ini ada dua jenis organisasi nah karena ada dua jenis organisasi maka humas pun akan memiliki sifat atau tugas yang berbeda ini gambaran humas yang ada pada organisasi terbuka maka lihat teman-teman itu berada di antara pusat manajemen atau inti dari organisasi misalkan bosnya atau ketuanya itu ada di pusat manajemen nah humas ini berada sebagai penghubung antara organisasi-organisasi atau antara elemen-elemen lainnya dengan pusat manajemen masih di dalam organisasi ya jadi istilahnya humas ini sebagai boundary spanner artinya batas antara pusat dengan organisasi lainnya sampai sini dulu ada yang mau tanyakan nggak nanti spesifiknya kita ini ya bayangkan dengan contoh-contoh ini jadi kalau misalkan mungkin di pabrik teman-teman misalkan teman-teman ada di lini produksi karena adanya megang alat misalkan nah lini produksi itu kan kadang ada aspirasi tuh aspirasi teman-teman dalam hal apa misal dalam hal spesifiknya hal kita punya komplain misalkan nih padahal tidak spesifik tugas kita kita punya komplain terhadap kantin misalkan kantin makanannya nggak enak atau kantinnya makannya babi terus sedangkan kita nggak makan babi misal nah itu kan bisa komplain misalkan komplainnya ke siapa kalau dalam pabrik bisa jadi teman-teman langsung ke siapa ya sajang nimnya atau yang yang lebih atas yang lebih atasnya pasti akan menyampaikan ini ke pusat manajemen nah siapakah yang akan menyampaikan ini ke pusat manajemen ada pasti humasnya walaupun kadang-kadang humas juga akan disatukan dengan HRD misalkan human resource development nah jadi di humas tersebut nanti akan menyampaikan ke pusat manajemen terkait komplainnya teman-teman prihal masalah kantin gitu nah ini perannya humas jadi dalam sistem seperti ini humas akan menjadi penghubung untuk organisasi atau untuk bidang lain dengan pusat manajemen nah kemudian ada istilah worldview jadi apa itu worldview worldview adalah paradigma yang dianud oleh suatu masyarakat jadi dia bagaimana masyarakat itu memandang keberadaan mereka dan orang-orang lain yang ada di sekitarnya jadi eh misalkan kan gini worldview itu kayak opini lah bahasanya obini publik dalam memandang keberadaan dia dan kemudian memandang orang-orang sekitarnya maka hubungan organisasi dengan lingkungannya itu penting karena humas juga selain tadi menghubungkan menghubungkan antara pusat manajemen di internalnya dengan defisi-defisi yang lain dia juga memiliki tugas untuk menjadi penghubung antara organisasi dengan lingkungan sekitarnya jadi kalau di lingkaran ini ini eh humas ada dengan organisasinya ada humas dengan lingkungannya lingkungan ini adalah di luar si di organisasi tersebut sehingga penting bagi humas untuk mengetahui worldview nya orang-orang jadi paradigma jadi kalau misalkan gampang ini simpelnya eh teman-teman misal di Indonesia nanti pulang ingin membuat lembaga LPK lembaga bahasa Korea gitu nah ketika teman-teman membuat LPK pastikan teman-teman punya tim humas yang baik tim humas yang baik diantaranya pertama kan mengetahui nih bagaimana cara mempromosikan karena biasanya kalau kecil-kecil humas dan marketing disamakan lah itu pertama terus kedua yang paling penting lagi adalah ketika teman-teman mendirikan LPK orang-orang di sekitar LPK atau paling tidak kota di mana LPK teman-teman terbentuk memiliki paradigma nggak tentang kerja di Korea teman-teman harus tahu kalau misalkan nih katakan teman-teman mendirikan LPK LPK nya di tempat yang orang-orang tuh pada takut ke Korea karena tahunya Korea itu perang Korea utara ke selatan takut di bom gitu atau tahunya Korea itu sekarang ini banyak Corona misalkan gitu artinya kan nanti tidak ada hasrat orang-orang untuk datang ke LPK nya untuk belajar bahasa Korea nah ini diperlukan nih orang yang tahu atau paham terkait dengan kondisinya lingkungan dari LPK tersebut maka yang bertugas dalam memutuskan atau memahami worldview nya orang-orang sekitar adalah humas nanti kan humas nya nanti menyampaikan ke manajemen oke kita bagus nih mendirikan LPK disini karena orang-orang ternyata tergiur untuk datang ke Korea gitu karena tergiur maka potensi pasarnya besar sehingga nanti orang yang akan gabung ke LPK sehingga lebih banyak Nah ini yang disebut dengan worldview sehingga humas dan worldview ini harus harus mengerti humas harus memahami worldview nya penderangan oke pahami ya paham Mas nah kemudian jenis worldview ini ada dua ada yang asimetris ada yang simetris jadi ini istilah-istilah ya intinya kalau simetris ini yang sejalan yang asimetris itu biasanya yang agak tidak sejalan agak masih sulit gitu jadi kalau yang asimetris dalam buku disampaikan ada ciri-cirinya ada dia biasanya yang asimetris ini sifatnya yang konservatism konservatism itu artinya masih jadul ya yang tradisi yang central authority elitism artinya dia tidak memiliki banyak kebebasan dalam memandang sesuatu sedangkan kalau yang simetris worldview yang simetris ini ini dia lebih bebas kemudian lebih modern sehingga yang dicari atau yang pola pemandangannya adalah pola pandangan yang lebih luas untuk menerima banyak hal nah kemudian balik lagi ke masalah humas lalu humas itu dalam struktur organisasi apa yang menjadi faktor yang mempengaruhinya gitu pertama besar kecilnya organisasi sehingga kalau misalkan organisasinya besar maka dibutuhkan humas yang sangat cakep dan humas yang secara sumber daya pasti harus banyak gitu tapi kalau kecil ya tidak perlu misalnya tadi saya contohkan kalau dalam LPK bisa jadi humasnya ya disamakan dengan marketingnya karena kecil-kecilan gitu tapi kalau misalkan umas dalam skala besar organisasi besar misal eh organisasinya katakan pemerintahan lah ya kalau ngomong pemerintahan yang namanya humas itu pasti sendiri bahkan kalau ngomong presiden saja jurubicaranya banyak tuh ada jurubicaranya kemudian menteri ada jurubicaranya lagi atau kalau menteri mungkin staff ahli atau tidak spesifik namanya jurubicara tapi masing-masing kementerian mereka punya tim humasnya punya tim yang menyampaikan kerjaan mereka kepada masyarakat karena apa organisasi besar gitu sehingga humas tidak dicampur adukan dengan divisi yang lainnya berbeda dengan organisasi yang sifatnya kecil kemudian humas dalam struktur organisasi dipengaruhi juga oleh kemauan pemimpinan atau pemimpinnya kayak kalau teman-teman nanti akan belajar di berapa mata kuliah yang lain saya pernah mengajar saya lupa mata kuliah apa itu presiden kita sifatnya beda-beda tuh dulu jaman Soeharto Soeharto tuh nggak pernah tahu atau nggak ada menggunakan istilah jurubicara jurubicara itu baru diaplikasikan atau baru digunakan di zamannya di eranya gustur jadi gustur mengangkat jurubicara ketika itu jurubicaranya ada beberapa orang yang paling terkenal tuh siapa ya lupa saya tapi yang paling diingat adalah ketika jurubicara yang menyampaikan masalah dekret pembubaran DPR itu Yahya Takuf ya ini yang kemarin juga sempat viral ada berapa statement beliau yang kemudian viral di media sosial nah beliau ini adalah mantan jurubicara presiden dan era dimana pertama kalinya pemimpin negara atau presiden kita itu menggunakan jurubicara nah jadi intinya apa humas dalam struktur organisasi juga tergantung dari pimpinannya atau tergantung dari pemimpinannya pemimpinnya pengen seperti apa kehumasannya nah sekarang biar rame ada yang tahu siapa Pak Pak Sutopo siapa Pak Sutopo BNPP selain Mas Tenja siapa lagi yang tahu siapakah yang berbatik ini siapakah yang berbatik ini siapakah yang berbatik ini ayo siapa yang tahu Mas Anwar tahu nggak siapa 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 tembak-tembak aja kalau nggak salah kalau nggak salah loh kalau nggak salah ya Mas Eja Mas Eja tadi sudah menyebutkan dari BNPB katanya yang lain yang lain yang lain yang tahu nggak siapa ini siapa Mas Abad Mas Abad Mas Abad kalau nggak salah loh nggak kenal Pak belum belum ketemenan belum ketemenan ini satu tahun atau setengah tahun lalu sempat viral juga di Indonesia beliau ini iya masih masih kaitan dengan humas ya masih lupa masih tadi itu BNPB betul terus kira-kira jabatannya apa nih BNPB nih kalau jabatannya saya lupa ketua BNP apa ketua ya apalah ya BNPB tapi nggak salah beliau ini pernah pernah di acara kayaknya pernah di acara Mata Najwa pernah di acara apa lagi ya Rosi pernah Narasi TV betul sering diwancari oleh banyak wartawan juga dan merupakan teman dekatnya wartawan teman dekatnya wartawan pecinta eh pecinta eh penggemarnya Raisa penggemarnya Raisa bener yang paling yang paling yang paling mulakan sama beliau kan itu betul betul yang palingnya Raisa oke jadi yang sudah meninggal ya oh betul beliau sudah meninggal kan iya bener nah ini beliau namanya pastu Topo Puro Nugroho beliau ini jurubicaranya BNPB jadi beliau meninggal berapa waktu yang lalu karena kanker paru nah salah satu quote yang paling diingat adalah ini Jadi saya tetap berusaha melayani media dan masyarakat dengan baik Hidup itu bukan panjang pendeknya usia Tapi seberapa besar kita dapat membantu orang lain Jadi kalau teman-teman coba nanti googling wancara-wancara dengan beberapa wartawan Termasuk tadi Mas Deja bilang di Narasi TV Pak Topo ini pernah bilang dia adalah orang pertama kali yang mengabarkan kalau ada bencana alam di Indonesia Kumpah bumi, tsunami, gunung meletus Pokoknya beliau orang yang akan pertama memberikan informasi untuk semua media di Indonesia Sehingga ketika itu dengan adanya gaya humasnya Pak Topo ini Beliau membuat orang itu jadi tidak khawatir Jadi jelas informasinya Dengan informasi yang jelas orang akan tahu sumber resminya dari BNPB Kemudian tidak akan ada hoax-hoax yang membredar gitu Bahkan beliau pernah bilang tuh di handphonenya itu ada ratusan grup WhatsApp Yang isinya itu wartawan-wartawan seluruh Indonesia Jadi ketika beliau bikin press release beliau akan menyebarkan ke semua grup-grup WhatsApp tersebut Sehingga alhasil semua media Indonesia itu akan mendapatkan info valid dari beliau Tidak mengambil dari yang lain-lain Tidak membuat orang gelisah, tidak jelas gitu Nah itu salah satu yang kemudian inspiratif adalah Beliau lagi sakit, lagi kemoterapi atau menit sebelum kemoterapi Itu bikin press release untuk disebarkan ke seluruh wartawan Nah ini salah satunya makanya kenapa kemudian wartawan itu senang dengan beliau ini Karena beliau ramah terhadap wartawan Betul Nah ini Pak Topo Nah beliau sudah meninggal Sekarang digantikan Nah orangnya juga jenaka juga Makanya tadi Mas Keja tahu tuh Salah satu impiannya adalah foto bareng dengan Raisa Oke Terus saya ingat juga nih kuat dari beliau Bencana di Indonesia itu terjadi kalau nggak hari Sabtu hari Minggu katanya Seringnya Jadi dia seling lembur gara-gara Jumat Jumat sudah selesai kerja tapi bencana ada di hari Sabtu gitu Makanya kadang konferensi persnya beliau laksanakan di rumah gitu Karena lagi hari libur Tapi saya salut masih sama Pak Topo ini Betul Orangnya, aduh keren Ini kalau teman-teman tahu backgroundnya Backgroundnya bukan orang komunikasi nih teman-teman Backgroundnya orang teknik geologi kalau nggak salah Tapi pembawaannya jenaka Sehingga cocok untuk sebagai humas atau PR di BNPB Ini, oke Kalau ini siapa? Aduh, siapa kemarin namanya? Atau jabatan apa nih? Ada yang tahu nggak? Humasnya Bicara KPK Kesehatan KPK apa? Kesehatannya Humasnya Kementerian Kesehatan Udah sih Kementerian Kesehatan Nggak tahu Belum kenalan mas Kemarin baru masuk di podcastnya Deddy Kobusher itu Oh, bener-bener Oh iya, 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 iya Namanya lupa mas Ini ayo Cupir Kesehatan kan? Cupir Menteri Kesehatan apa? Ayo googling Ayo tunjukkan teman-teman, ayo Bumasnya Kementerian Kesehatan Bumas itu Beliau sekarang diamanahi sebagai jubil pemerintah untuk penanganan Corona Nah, ini juga sama Beliau sedang banyak muncul di media dan salah satunya yang saya juga tonton itu ketika diwancara Deddy Kobusher Nah, ini juga kalau teman-teman coba mem Saya kenapa menampilkan orang-orang ini salah satunya yang menurut saya pribadi Ini sangat cocok untuk menjadi juru bicara Jadi bawaannya itu bisa tenang Kemudian juga bisa sambil bercanda bisa gitu Nah, salah satunya Pak Bapak ini gitu Nah, jadi ini yang lebih cintut lagi Dia akan sering muncul Mungkin setiap hari-hari ini selalu muncul kali ya Sore hari Untuk menceritakan update kondisi dari COVID-19 Indonesia Sore jam 5 muncul Kemudian menyampaikan berapa orang yang terinfeksi Berapa orang yang sembuh, berapa orang yang meninggal dunia gitu Nah, belialah sekarang yang menjabat sebagai juru bicara Nah, artinya apa? Saya ingin menyampaikan ini adalah Orang-orang yang kemudian ditunjuk oleh pemerintah Untuk menjadi humas Humas dalam hal apa? Tadi kalau kita kaitkan lagi Karena humas kalau di bidang atau di organisasi sekelas negara adalah sesuatu yang besar Maka humas ini tugasnya spesifik Kemudian Tidak campur-campur aduk Makanya Presiden sendiri untuk COVID ini menciptakan Satuan tugas atau satgas tersendiri gitu Termasuk diantaranya ada jubirnya gitu Ada jubir pemerintah Nah, ini penting jubir pemerintah ini Karena dengan adanya satu jubir pemerintah Maka Informasi itu akan lebih jelas Menanggulangi hoax-hoax yang ada gitu Nah, ini juga penting di era kekinian Terakhir Siapa jubir presiden RI sekarang? Aduh Gugling pak, gugling Yang kedua Aduh Siapa sih? Siapa ya? Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Jubir presiden yang kedua Kok lupa atau saya mas? Tapi ganti kata mas Anwar Bukan Ali Ngambalin yang jelas Tanya Mas Anwar ya pak? Saya kata Pak Muldoko Ya, Pak Muldoko Sekarang Pak Muldoko jadi KSP Di kantor staf kepresidenan Kepala KSP Nah, kalau jubirnya siapa tuh? Pak Muldoko Oh, betul Pasti google Kok tau? Nah, orangnya Pak Muldoko Ini yang terkenalkan Pak Muldoko dulu mas Kalian sekarang gak begitu Apa ya, gak begitu Kenal sih Kalau kan cosoknya udah Main tiktok itu kan Oh, main tiktok Tahu dari mana mas? Ada ini Ada Di instagram kan ada tiktoknya dia Oh, gitu Jadi Jadi Pak, bicaraan itu Pak Yang main tiktok itu Kadangnya gak berbibawa Bagaimana gitu Oh, gitu Ini tadi Disamakan Bukan Ini bukan mantan wartawan Berapa dulu Ini beliau nih Sebelumnya Atau sekarang masih menjadi Komisaris utama Wika Wika itu yang Perusahaan yang membuat infrastruktur Nah, beliau Fadjarul Rahman ini Aktivis Ketika tahun 1990-an Dulu kuliahnya di ITB Nah, zaman Soeharto Beliau itu sudah masuk Penjara berapa kali gitu Karena Tahun 1990 Beliau menjadi aktivis Membela Petani-petani di Wilayah Jawa Barat Nah, karena Membuat Demonstrasi yang Berujung kerisuhan Akhirnya berdua di penjara Makanya Fadjarul Rahman ini Dikenal sebagai Aktivis Era reformasi Sampai akhirnya Kemudian lanjut S2 di Hukum atau politik UI gitu Kemudian setelahnya Ya, berkarir di Banyak LSM Dan tahun 2014 Bergabung dengan Tim suksesnya Jokowi Kemudian Sekarang 2019 Jadi tim Jokowi juga Akhirnya Masuk jadi Jurubicara Presiden Salah satu yang unik Adalah Kalau teman-teman Ingat Saya termasuk yang mengikuti Ketika Foto ini diambil Maksudnya ini Foto ini diambil Ketika press conference Pertama kali Jokowi Memanggil orang-orang Untuk jadi Menteri Nah, beliau ini Kemudian dipanggil Orang nebak-nebak nih Jadi apa, jadi apa Eh, ternyata Beliau bukan jadi menteri Tapi dari Jurubicara Presiden Nah, ketika proses Press conference Bahwa beliau adalah Jurubicara Presiden Uniknya Beliau ini menyebarkan Nomor teleponnya sendiri Ketika press conference ini Yang ketika itu Banyak live di TV-TV Kata wartawan Pak, ini gak apa-apa nih Teleponnya Disebutkan Sedangkan kita lagi live TV nih Kata beliau ini Gak apa-apa gitu Karena saya adalah Jurubicara Presiden Saya adalah milik Orang Indonesia Jadi silahkan Save nomor saya Katanya Jadi nomornya Dia sebutkan Terus Waktu itu Banyak TV yang live Di sana Nah, saya Mengikuti ketika Acara press conference itu Nah, ini Fajrur Rahman November lalu Saya ketemu di Busan Ketika Ada kunjungan Presiden Jokowi Nah, selalu dia Ngobrol dengan beliau Nah, beliau ini Bercandaannya gini Ketika Ada pertemuan antara Beberapa orang mahasiswa Indonesia Dengan presiden Ada presiden Ada berapa menteri Jadi Menterinya Jokowi itu Banyakan Lulusan UGM Mertanya Ada Siapa Menteri PU itu Pasuki Pasuki Hadimulyo Kemudian Menteri Sekretas Kabinet Sutikno Itu orang UGM Terus Menteri Luar Negeri Juga orang UGM Terus Menteri siapa lagi Pokoknya Banyak lulusan itu UGM semua Terus dia bilang Presiden dari UGM Menteri dari UGM ITB dapetnya Juru bicara doang Sampai bercanda Nah tapi yang Saya ambil adalah Pertama Tadi Untuk menjadi Juru bicara Pertama yang dibutuhkan Adalah Kalau kita belajar Dari dua orang sebelumnya Orang yang komunikatif Jadi untuk menjadi HUMAS itu Orang komunikatif Penting Terus kemudian Orang yang dekat dengan Media juga penting Karena bagi HUMAS Apalagi pemerintah Maka temennya itu adalah Wartawan Maka Jadi orang yang dekat dengan Wartawan itu penting Apalagi di era kekinian Di era demokrasi Yang terbuka seperti ini Nah Gitu Oke Itu Adalah Beberapa orang Atau beberapa tokoh Yang ada di Indonesia Yang berperan sebagai HUMAS Atau juru bicara Di berbagai Lembaga Yang Yang Sebagian besar Orang kenal Karena track recordnya Nah sekarang Saya ingin menyampaikan Gimana struktur Organisasi Dan ada di mana HUMAS itu Ini Katakan Contohnya Organisasi Strukturnya seperti ini Ada board of director Atau Katakan Direksi utama lah ya Kalau misalkan Bahasa perusahaan Nah ada CEO Executive Organizer Jadi Dia Pemimpinnya Pemimpin dari Perusahaan Biasanya ada wakilnya Ada vice president Vice presidentnya Nah vice presidentnya ini Adalah Umumnya dia Ada Bagian PRnya Public relation Jadi Teman-teman bisa lihat nih Kalau CEO itu Dia Sampingnya Orang yang ngebisikinnya Itu adalah PRnya Public relationnya HUMASnya Dan di bawahnya baru Yang marketingnya Human resourcenya Kemudian keuangan Itu ada di bawahnya Nah Tetapi yang tukang Pembisik Itu PR Makanya kenapa Jubir itu penting Kenapa HUMAS itu penting Karena Dalam struktur organisasi Yang membisiki Pemimpin Itu adalah HUMAS Kenapa Karena HUMAS lah Yang menerima Input Tadi Feedback dari lingkungan Feedback dari Organisasi tersebut Jadi kalau teman-teman Jago Dalam kehumasan Maka Pemimpin yang Tahu Dia akan Menempatkan HUMAS itu Sebagai Pembisiknya Kita Ada yang tanyakan dulu Silahkan Atau kita diskusikan Ada yang tanyakan dulu Atau yang mau Didiskusikan Baru satu Kurang dari satu jam Mata kuliah Kalau bedanya Maksudnya Maksudnya Management lini atas Management lini tengah Dan Management lini bawah Itu gimana mas ya Yang dimana Yang manajemen atas Setengah bawah Di buku mas Sebagai tambah informasi Sebuah organisasi besar Biasa memiliki Tiga lini manajemen Itu manajemen lini atas Lini bawah Lini tengah Dan lini bawah Nah Maksud dari Management lini atas Tengah dan bawah Itu Secara garis besarnya Gimana mas Kalau Pandangan mas Rohif Nah Jadi kalau Misalnya nih Kita katakan Gampang Ambil Gampangnya Yang besar Besar itu Katakan Negara lah Negara kan berarti Dia punya Presiden Wakilnya Dan menteri-menterinya Nah Menteri-menteri itu kan Artinya Bagian dari Organisasi besar itu Jadi Karena presiden adalah Ketuanya Wakil-presiden adalah Wakilnya Menteri-menteri ini Divisi-divisinya Ada Menteri keuangan Berarti Divisi keuangannya Ada Menteri Apa ya Kalau misalkan Dulu Saya di Organisasi Ada Namanya Apa ya Spice yang Menghasilkan uang Untuk Organisasi Danus Dana dan Usaha Jadi Divisi yang Kerjanya itu Membuat Kegiatan Atau Membuat Kerjasama Yang bisa Menghasilkan uang Untuk Organisasi Nah Di negara kan ada Menteri Mulai dari Menteri Perdagangan Kemudian Menteri Perindustrian Yang tugasnya itu Ya Bikin Uang untuk Negara gitu Atau Menteri BUMN Yang kemudian Membawahi BUMN BUMN Nah ini Menterinya masing-masing Kalau misalkan di Humasnya ada Menkom Info Menteri Komunikasi Informasi Nah Artinya Ini adalah Lini paling atas Dalam sebuah Organisasi Menteri dan Presiden Dan Wakil-wakilnya Nah Lini tengahnya Siapa Lini tengahnya Dalam Kementerian kan ada Strukturnya sendiri tuh Struktur yang lebih Detail lagi Kementerian ada Menteri Ada Wakil-Menterinya Kadang-kadang Kalau gak ada Wakil-Menteri Ada Biasanya Deputi-deputi Ada lagi Di bawahnya nanti Kalau di Kementerian tuh Panjang banget tuh Ada Apa lagi Subdirektorat Apa Subdirektorat Ada lagi Apa Makanya dalam Kita Di PNS Ada Eslon 1234 Nah Ini menunjukkan Lini dalam Organisasi itu Ada yang Top Management Atas Kemudian Ada di bagian Divisi-divisi lainnya Lini tengahnya Dan lini bawahnya Nah Kemudian Kalau lini bawah Ini kalau di Konteksnya Di organisasi Kenegaraan Kalau di Organisasi Ini Organisasi Perusahaan Misalkan Jadi ada Komisaris utama Ada direksi Yang top Linenya Kemudian Lini bawahnya Adalah Yang teman-teman Benar-benar Terjun Di Peralatan Kalau misalkan Di perusahaan Benar-benar Di Mesin-mesinnya Untuk produksi Itu namanya Management Lini bawah Sehingga ada Struktur-strukturnya Tuh Kalau di bawah Jadi kalau di Indonesia Kan ada mulai Mekanik Terus Apa Assistant manager Atau Assistant apa Gitu kan Atau supervisor Dari supervisor Baru naik apa lagi Nah itu adalah Lini bawahnya Nah itu kalau Terkait dengan Lini organisasi Oke 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 Yang lain ada yang Mau ditambahkan gak Itu Pandangan saya Terkait dengan Perbedaan lini Organisasi yang Atas Tengah Dan bawah Kenapa mas Nasrullah Ikut teman-teman Mas Oh Oke deh Oh ini Lagi di mobil kah Mas Nasrullah Oh Oh Siap Yang penting Bukan yang Nyetir kan ya Oke Oke Siap Siap Saya lanjutkan ya Teman-teman Siap Oke Ini Peran rumah Dalam organisasi Dari beberapa ahli Ada Lunik dan Hun Tahun 1984 Mereka menyampaikan bahwa Humas itu Berperan sebagai Manager Sebagai Ahli Dalam menasihati Bagian Management Makanya tadi Saya bilang Ada pembisik Atau bahasa Inggrisnya Expert Pre-Cyber Jadi Dia yang Memberikan Masukan Kepada Management Untuk Membuat Keputusan Saya Paling Ingat Salah satu Contoh Yang kemudian Apa ya Sempat Booming Adalah Ketika Misalkan Kasus Ini Dalam bidang negara Saya Sekanya Politik Ketika Tony Blair Tahu Tony Blair Siapa Nah itu Tidak tahu Saya Tony Blair Itu Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair Itu Sejaman Dengan Josh Bush Nah Ketika Josh Bush Dari US Dari Amerika Membuat Kebijakan Menginvasi Irak Dengan Menggulingkan Saddam Hussein Salah Satu Yang Menjadi Alasannya Adalah Karena Saddam Hussein Memiliki Tenaga Apa Pemiliki Alat Pemusnah Masal Atau Apa namanya Senjata Senjata Pemusnah Masal Entah itu Senjatanya Nuklir Atau Biological Weapon Gitu Nah itu Yang Yang Dikatakan Oleh Josh Bush Dan Kemudian Tony Blair Juga Menyepakati Apa yang Kemudian Dilakukan Josh Bush Ini Sehingga UK Atau Inggris Dengan Amerika Itu Bersekutu Untuk Menyerang Irak Ketika itu Saddam Hussein Nah kemudian Setelah Irak Runtuh Saddam Hussein Meninggal Dan sebagainya Berapa tahun kemudian Setelah Tony Blair Tidak menjadi Presiden Atau Perdana Menteri Inggris Beliau Mengatakan Salah satu Yang membuat Saya salah Dalam membuat Decision Atau keputusan Adalah Karena Salah Dalam Menanggapi Atau Dalam menerima Nasehat Dari Pembisik Saya Artinya Apa Dalam Konteks Kenegaraan Pembisik Itu Sangat Kuat Sekali Perannya Karena Dia yang Mempengaruhi Presiden Atau Perdana Menteri Ini sudah terjadi Di banyak hal Contohnya Tadi saya Sampaikan Tony Blair Dia Membawa Nama Inggris Untuk Bergabung Menghancarkan Irak Itu karena Salah Yang Bisikin Jadi Peran Humas ini Sangat Sentral Sekali Nah Selain Sebagai Expert Pre-Cyber Atau Penasehat Bagi Manajemen Humas Juga Berperan Sebagai Communication Facilitator Jadi Fasilitator Untuk Berkomunikasi Antara Organisasi Dengan Publik Ini yang Umum Yang Wajar Jadi Apa Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Apa Yang Dilakukan Oleh Organisasi Maka Humas Berkewajiban Atau Berperan Untuk Menyampaikan Ini Ke Publik Nah Ini Di Tingkat Management Atau Tingkat Manager Di Tingkat Menengah Organisasi Juga Perlu Ada Hubungan Dengan Media Sehingga Humas Ini Tugasnya Sebagai Media Relation Rule Jadi Yang Mengatur Aktivitas Atau Kegiatan Kerjasama Atau Kegiatan Pendeliveran Pengiriman Informasi Dari Sebuah Organisasi Ke Media Dan Juga Kadang Humas Itu Sebagai Communication And License License Rule Itu Artinya Dia Mewakili Mewakili Organisasi Jadi Dalam Hal-hal Tentu Kalau Ada Pertemuan Antara Organisasi Humas Menjadi Orang Yang Ada Di Depannya Nah Saya Cerita Cerita Dulu Ketika Saya Kerja Di Corporate Communication Sebuah Perusahaan Tambang Kebetulan Perusahaan Tambang Milik Asing Jadi Ketika Saya kerja Di sana Salah Satu Kegiatannya Adalah Bertemu Berkumpul Dengan Humas Seluruh Tambang Seluruh Perusahaan Tambang Jadi Saya ketemu Dengan Perusahaan Humas Orang Freeport Humas Perusahaan Lain Nah Salah Satunya Yaitu Agar Masing-masing Perusahaan Punya Informasi Terhadap Perusahaan Yang lainnya Dalam hal ini Karena Perusahaan Yang ketika Saya kerja Adalah Perusahaan Punyanya Luar negeri Mereka Juga yang membuat Cejaring Perusahaan Tambang Luar negeri Kalau ada Peraturan Kebijakan Terkait Tambang Oleh Pemerintah Kita Semuanya Pengen Kompak Kita Menolak Kita Menujui Lalu Kalau Menolak Bagaimana Kalau Menujui Gimana Orang-orang Yang Kemudian Menghadiri Pertemuan Tersebut Salah Satunya Adalah Dari Tim Humas Jadi Teorinya Dan Praktiknya Kayaknya Benar Saya Saya pernah Merasakan Itu Kemudian Juga Tadi Saya sempat Sampaikan Di bagian Itu Humas Itu Selain Dengan Pihak Publik Pihak Luar Organisasi Juga Berperan Sebagai Penghubung Antara Divisi Di dalam Organisasi Tersebut Contohnya Di Bidang SDM Atau Kalau Di perusahaan Biasanya Human Resource HRD Human Resource And Development Maka Salah satu Tugasnya Humas Adalah Dia harus Bisa Membuat Organisasinya Berjalan Baik Antara Calon Pegawai Pegawai Dan Mantan Pegawai Makanya Kalau misalkan Mungkin Kalau di tempat Saya sekarang Nge-lab Laboratorium Saya itu Saya kerjanya Di Research Institute Punyanya Pemerintah Korea Jadi Saya Kerja Dengan PNS-PNS Korea Nah Salah satu Yang saya Dapatkan Dari kerja Di labnya Pemerintah Korea Adalah Informasi Kalau nanti Saya keluar Dari lab tersebut Saya akan Tergabung Dengan Para pensiunan-pensiunan Pekerja Institut Tersebut Karena Digabung Karena nanti Akan ada Kegiatan Antara Pegawai Yang masih Aktif Dengan Pegawai Yang Sudah Tidak Aktif Yang pensiun-pensiun Nah Siapa yang mengatur Ini Yang mengatur Adalah Tim Humas Nah Tim Humas Biasanya Berkolaborasi Dengan Tim HRD Human Resource Development Nah Ini Kemudian Dengan Divisi Hukum Jadi Salah satu Tugasnya Adalah Dia Kemudian Mensosialisasikan Produk-produk Hukum Dan Membangun Hubungan Baik Dengan Stakeholder Sehingga Reputasi Organisasinya Tidak Tersoreng Jadi Intinya Sama Humas Menyampaikan Kalau misalkan Ada Aturan-aturan Dalam Organisasi Misal Sekarang Kita Ada Corona Kemudian Organisasi Membuat Aturan Bahwa Setiap Orang Harus Mencuci tangan Sebelum Makan Di kantin Maka Sosialisasi Sosialisasi Poster-poster Yang dibuat Itu Yang membuat Adalah Tim Humas Sehingga Divisi lain Dalam Organisasi Tersebut Akan Mengetahui Kebijakan Kebijakan Yang dibuat Dan Kalau Hubungannya Dengan Pemasaran Ya Pemasaran Dia Akan Bertugas Sejalan Kalau Pemasaran Dia mencari Konsumen Mencari Pelanggan Maka Tugasnya Humas Yang membantu Agar si Pelanggan Tersebut Semakin Tertarik Dengan Produk Yang diberikan Sehingga Tugasnya Adalah Membangun Citra Dan Reputasi Yang baik Untuk Organisasinya Sehingga Nantinya Ya Akan Terjadi Hubungan Yang Simbiosis Mutualisme Dalam Sebuah Organisasi Nah Ini Sudah Slide Terakhir Nih Ada yang Tanyakan Lu Nggak Saya Mesti Satu Slide Lagi Yang Di Peranan Humas Dalam Organisasi Tadi Kalau Buku Kok Ada Tiga Mas Problem 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 Solving Proses Fasilitator Problem Solving Fasilitator Ya Berarti itu Tambahan Belum Dimasukkan Ke Slide Ini Ya Berarti Kalau Problem Solver Atau Problem Solver Dan Fasilitator Dia Juga Berperan Untuk Ketika Ada Deadlock Dalam Hal-hal Kepegawaian Misalkan Kalau Misalkan Teman-teman Dulu Mungkin Kalau Di Indonesia Suka Demo Kalau Di Korea Teman-teman Masih bisa Demo Nggak Pekerja Itu Bisa Demo Kesacan Kalau Di Indonesia Salah Satu Yang Menghadapi Adalah Humas Saya Cerita Lagi Karena Saya Kerjanya Di Pusahaan Tambang Dan Tambang Internasional Sering Karyawannya Demo Karena Merasa Nggak Sedatera Atau Ada Hal-hal Yang Tidak Disepakati Dan Memang Yang Akan Menghadapi Adalah Humas Yang Akan Menyampaikan Itu Ke Manajemen Tingkat Tinggi Jadi Orang Yang Kemudian Menghadapi Protes Protes Atau Demo-demo Dari Karyawan Adalah Si Humas Tersebut Makanya Sebutnya Sebagai Problem Fasilitator Atau Kadang Jadi Problem Solver Dia yang Menjadi Solving Atau Jawaban Dari Problemnya Oke Adalah Tanya Resiko Resiko Korupsi Di Humas Juga Bisa Ya Mas Resiko Apa Mas Mas Korupsi Resiko Korupsi Mas Misalnya 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 Tadi Pegawai-pegawainya Tadi Muka Nah Si Humas Ini Yang Menyampaikan Ke Atas Tanah Mungkin Si Pegawai-pegawainya Sedat Tapi Si Humas Ini Pengen Gajinya Naik Atau Berapa-berapa Tapi Dari Humasnya Sendiri Gitu Lho Bisa Jadi Kalau Misalkan Humasnya Mencoba Memainkan Peran Untuk Menguntungkan Divinya Sendiri Dia Akan Lebih Kaya Dibandingkan Dengan Divisi Yang Lainnya Karena Tadi Posisinya Itu Sangat Tinggi Di Struktur Organisasi Makanya Teman-teman Jangan Heran Kalau Kita Misalkan Misalnya Saya ingin Contohnya Yang spekulatif Artinya Yang Bisa Kontroversial Bisa Tidak Misalnya Kita Sering Dengar Presiden Jokowi Yang Presiden Jokowi Orang yang Baik Tapi Yang Gak Baik Adalah Pembisik Pembisiknya Orang Di Belakangnya Siapa Pembisik Itu Dalam Seter Organisasi Dia Adalah Humas Tadi Artinya Orang Yang Memberikan Informasi Kepada Presiden Karena Belum Tentu Presiden Tahu Semuanya Karena Yang Ada Presiden Itu Dilapori Oleh Orang Jadi Ada Bawahannya Ada Menterinya Ada Orang Kepercayaannya Yang Datang Kemudian Melaporkan Ini Untuk Kasus Covid Obatnya Sudah Ada Astagin Dari Astagin Dari Jepang Siapa Yang Memberitahukan Itu Ke Presiden Gak Mungkin Presiden Searching Sendiri Sendiri Artinya Presiden Pasti Dibisiki Orang Ketika Yang Membisiki Orang Ini Ternyata Punya Kepentingan Misalkan Kepentingan Dia Membackup Perusahaan Yang Memproduksi Tadi Obat Corona Tadi Sehingga Nanti Kalau Presiden Setuju Nanti Pemerintah Indonesia Akan Beli Obat Ini Dari Presiden Tersebut Nanti Akan Memberikan Kompensasi Atau Fee Kepada Si Pembisik Presiden Kan Itu Bisa Terjadi Betul Kalau Kata Mas Mustafa Bisa Nggak Ada Kemungkinan Humas Ini Korupsi Atau Menguntungan Sendiri Sangat Besar Sekali Nah Itu Contoh Peranan Humas Yang Kemudian Kita Bisa Menentukan Berapa Besar Peranan Humas Itu Misalkan Saya ingin Bicara Yang Lain Terkait Humas Dulu Atau Salah Satu Orang Orang Yang Kemudian Dipuji Adalah Biasanya Humas Mantan Mantan Atau Pekerja Humas Di KPK Dulu Sebelum Yang Sekarang Ada Saya Lupa Namanya Yang Sekarang Jadi Anggota DPR RI DIP Siapa Jumirnya Jumir KPK Ketika Teknik Kimial Mas Tope Nggak Hadir Mas Tope Nggak Hadir Nah Intinya Apa Teman Saya ingin Menyampaikan Gini Ketika Jubir Humas Itu Perform Artinya Bagus Dalam Melakukan Tugasnya Dia Akan Memiliki Karir Yang Baik Contohnya Tadi Saya Sampirkan Ada Jubir KPK Ketika Jubir KPK Ini Orangnya Kalem Tapi Menjawab Pertanyaan Semua Wartawan Artinya Dia Dengan Wartawan Dekat Maka Karir Selanjutnya Itu Cepat Setelah Jadi Jubir KPK Diangkat Jadi Jubir Presiden Nah Setelah Jadi Presiden Kemudian Lanjut Lagi Berpolitik Masuk Ke Partai Politik Jadi Anggota DPR Dari Partai Politik tersebut Nah Yang Saya Karis Bawahi Adalah Menjadi Humas Yang Baik Itu Bisa Menjadi Jalan Untuk Kepemimpinan Selanjutnya Eh Kalau Mas Selamat Jadi Humas Kau Usah Ya Berarti Calon Ketua BEM Nanti Teman Teman Nanti Dalam Organisasi Menjadi Humas Itu Salah Satu Hal Yang Paling Membuka Wawasan Banyak Hal Ada Lagi Pertanyaan Atau Diskusi Mas 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 Ini Mas Oh Ini Baru pulang Atau Mau berangkat Mas Nasrullah Mas Di Dalam Mas Baru Berangkat Tadi Baru Berangkat Kerja Berarti Enggak Mas Ada Perlubur Mas Kalau Minggu Oh Libur Alhamdulillah Kiran Kayak Mas Taufik Tadi Mas Kerja Mau Ngapel Mas Ada Ini Sedikit Mas Mas Apa Kalau Selain Dari Kedutaan Perlakilan Di luar Negeri Untuk Perlakilan Dari Negara Kita Kembagian Mas Ada Enggak Mas Kalau Ada Pengurusannya Terutama TKI Warga Khusus Nah Itu Bagiannya Gimana Oke Oke Nah Saya Mau Cerita Nih Karena Pertanyaannya Bagus Terkait Dengan Kondisi Kita Di luar Negeri Kalau Di luar Negeri Selain KBRI Kedutaan Besar Republik Indonesia Ada Nggak Si Perwakilan Pemerintah Atau Humas Siapa Strukturnya Bagaimana Nah Saya Pengen Menjelaskan Pertama KBRI KBRI Itu Perwakilan Negara Kita Di Sini Atau Perwakilan Negara Negara Tersebut KBRI Di dalam KBRI Ada istilah Kalau teman-teman Baca Nanti ada Atase Atase Kalau teman-teman Di pekerja Berarti ada Atase Tenaga kerja Yang sekarang Kalau di Korea Dijabat oleh Ibu Rosi Manulang Ibu Rosi Siapa namanya Rosi Manulang Saya sebutnya Ibu Rosi Nah Beliau namanya Atase tenaga kerjaan Kemudian Ada juga Disini Atase Pertahanan Berarti Dia Dari Kementerian Pertahanan Kemudian Ada Di bidang Yang ngurusin Paspor Ngurusin Apalagi SPLP Ngurusin Visa Dan sebagainya Itu ada Namanya Atase Keimigrasian Kalau di sekarang Kita di KBRI Ada Pak Sugiharto Sugiharto Namanya Sorry Pak Sugito Itu Atasenya Nah Bagaimana Struktur dalam KBRI itu Sendiri Jadi Dalam KBRI itu Kalau ada istilah Atase Atase itu Intinya Dia perwakilan Kementerian Jadi Bayangkan Yang namanya KBRI itu Dia kan Duta besar Pemimpinnya Duta besar Duta besar ini Ditunjuk oleh Presiden Siapa Misalkan Sekarang Pak Umar Hadi Itu ditunjuk oleh Presiden langsung Bukan oleh Menteri Bukan oleh DPR Tapi oleh Presiden Ketika sudah Menjadi Duda besar Beliau punya Struktur organisasi Bawah-bawahnya Nah Struktur yang Di bawahnya ini Bergantung oleh Si dubes Dubesnya Pengen Strukturnya Ada Struktur apa aja Misalkan Beliau pengen Ada atase Perdagangan Maka Nanti Dari Kementerian Perdagangan Akan Mengutus Satu orang Untuk masuk Ke Korea Sebagai atase Perdagangan Kalau misalkan Dari Pertahanan Dari Kementerian Pertahanan Maka Ada masuk Atase Pertahanan Jadi Struktur Organisasinya Nantinya Akan Masuk Dari Perwakilan Kementerian Kementerian Tersebut Nah Kalau Misalkan Tidak ada Perwakilan Kementerian Atau Tidak ada Atasnya Maka Yang membuat Organisasinya Adalah si Dubesnya Jadi Misal Di Korea Ini Tidak ada Atase Pendidikan Artinya Tidak ada Orang Di bawahnya Pak Dubes Ini Yang berasal Dari Kementerian Pendidikan Makanya Ketika Korea Atau ketika KBRI Korea Memerlukan Orang Untuk Memanage Atau Mengatur Pendidikan Pak Dubes Menunjuk Orang Di bawahnya Sendiri Langsung Untuk Mengurusi Masalah Pendidikan Nah Orangnya Ini Bukan dari Kementerian Pendidikan Tapi Bisa jadi Dari Kemenlu Dari Kementerian Luar Negeri Jadi kan Kemenlu Ada PNS PNS Sendiri Nah Kalau Misalkan Tadi Kalau Tanya Humas Lu Siapa Dalam Konteks KBRI Atau Dalam Konteks Negara Kita Bisa Ngomong Humas Itu Dari Menkom Info Menteri Komunikasi Dan Informasi Katakan Dari Situ Kita Sebut Humas Pemerintah Tapi Kalau Disini Tidak Ada Atas Menkom Info Maka Pak Dubes Menunjuk Orang Untuk Menjadi Kom Info Tersebut Untuk Meninformasikan Walaupun Nanti Namanya Bukan Menkom Info Tapi Dijadikan Satu Misalkan Dengan Konsuler Kekonsuleran Yang artinya Konsuler ini Bukan dari Menteri Konsuler Dari Indonesia Tapi Hanya Dari Kementerian Luar Negeri Jadi Bagian Dari PNS Luar Negeri Yang Ditugaskan Di Korea Kemudian Di Korea Oleh Pak Dubes Ditunjuk Untuk Menjadi Konsuler Dimana Tugasnya Konsulernya Tadi Bagian Humasnya Bikin Media Sosialnya Menjadi Penghubung Antara WNI Disini Dengan Pemerintah Indonesia Nah Itu Struktur Organisasi Humas Jadi Kalau Danya Ada Perwakilan Humas Di Korea Selain KBRI Dari Pemerintah Kalau Secara Lini Struktur Organisasi Pemerintah Tidak Ada KBRI Satu-satunya Yang Menjadi Perwakilan Pemerintah Di Negara Tersebut Atau Kalaupun Ada Ada Istilahnya KJRI Ada KBRI Ada KJRI Nah Yang Saya Pahami Yang Namanya KBRI Satu Di Sebuah Negara Kemudian Kalau Negaranya Luas Mereka Kadang Membuat KJRI Konsulat Jenderal Jadi Di bawahnya KBRI Pecahannya Yang Lebih Kecil Maka KJRI Yang Tugasnya Membantu Tugas KBRI Jadi Ketuannya Tetap Satu Duta Besar Kalau KJRI Menginduk KBRI Jadi Tidak Ada Duta Besar Lagi Duta Besarnya Cuma Ada Satu Gitu Mas Nasrullah Cukup Jelas Atau Ada Yang Mau Ditanyakan Malang Hilang Teman-teman Yang lain Cukup Jelas Tidak Perjelasannya Terkait Dengan KBRI Dan KJRI Tadi Jelas 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 Ada Ada Lagi Pertanyaan Kalau Tidak Ada Pertanyaan Nanti Saya yang Nanya Silahkan Tanya Kalau Saya Nanya Artinya Ngasih Tugas Oke Ya Ini Tugasnya Teman-teman Boleh Lihat Slide-nya Jadi Kalau Kita Ada Tugas Dalam Satu Semester Itu Tiga Tapi Saya Biasanya Ngambil Satu Apa Dua Ini Tugas Pertama Nanti Mungkin Ada Satu Tugas Lain Mumpung Teman-teman Kalau Istilahnya Orang Indonesia Kan Lagi WFH Walk from Home Nah Ini Tugasnya Terkait Dengan Humas Ini Studi Kasusnya Tugasnya Studi Kasus Saya Coba Menjabarkan Berkaca Dari Merebaknya Virus Corona Atau COVID-19 Banyak Negara Yang Menerapkan Kebijakan Komunikasi Yang Bisa Jadi Berbeda Beda Maka Tugasnya Adalah Buat Analisa Kebijakan Humas Negara-negara Yang Menghadapi Krisis Karena Corona Negaranya Negaranya Mana Yang Mau Diambil Kebijakannya Tugasnya Adalah Ambil Contoh Dua Negara Saja Yang Satu Negara Korea Satunya Milih Siapa Jadi Kalau Korea Kan Tau Bagaimana Humas Berkerja Misal Kayak Tadi Hentunya Siapa Bunyi Tung 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 Nah Itu Alred Message Atau Pesan Peringatannya Itu Kan Menjadi Salah Satu Teknik Negara Korea Dalam Menciptakan Informasi Terkait Dengan Covid Ini Nah Jadi Ambil Contoh Dua Negara Satu Gunakan Korea Sebagai Patokan Dalam Menghadapi Corona Yang Lainnya Silahkan Milih Antara Italia Atau Spanyol Atau Amerika Indonesia Singapura Malaysia Atau Jerman Silahkan Jadi Teman-teman Pilih Dua Saja Kemudian Buat Analisa Bagaimana Negara Tersebut Menyampaikan Virus Coronanya Kepada Masyarakatnya Dalam Artian Humasnya Bagaimana Bekerja Sampai Sini Dipahami Enggak Tugasnya Paham Paham Ya Tugasnya Berarti Lupa Milih Milih Dua Negara Betul Jadi Dua Negara Maksudnya Korea Plus Satunya Yang Bawahnya Ini Oke Jadi Silahkan Pilih Yang Mana Nah Kok Indonesia Ada Indonesia Ini Italis Amerika Indonesia Indonesia Kan Negara Sul Nah Tugasnya Tugasnya Bagaimana Ini Pilih Bentuk Tugasnya Salah satu Saja Pertama Boleh Dalam Video Jadi Kalau Video Video Durasinya 10-15 15-15 Menit Kemudian Video Di Upload Di Youtube Nanti Kalau Sudah Di Youtube Kirimkan Linknya Ke Whatsapp Saya Atau Tulisannya Ditulisannya Diposting Di Facebook Sebagai Update Status Dan Mention Akun Facebook Saya Dan Utik Korea Oke Itu Satu Atau Dua Halaman Itu Bentuk Word Atau Bentuk Apa Bentuk Bentuk Word Oke 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 Semuanya Kalau Bisa Oh Iya Saya Mantap Nah Tugasnya Kapan Ini Kata Simbaknya Tugasnya Dua Minggu Jadi Ada Waktu Dua Minggu Sampai 5 April 2020 Untuk Mengumpulkan Tugasnya Aduh Simbak Jahat Individu Kelompok Mas Banyak Cantik Ya Halo Mas Mas Saya Di rumah Mas Semangat Ini Gak Ini Gak Mas Tugasnya Ada Yang Ditanyakan Gak 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 Individu Atau Kelompok Mas Saya Tadinya Mau Kasih Tugas Kelompok Dua Orang Tapi Karena Mungkin Agak Sulit Kali-kali Dua Orang Atau Gimana Teman-teman Bisa Kalau Dua Orang Agak Susah Ketemu RisUL Sayли Soalnya Tidak Makanya Saya Tidak Mau Mikir Kelompok Ketemunya Juga Jarang Jadi Karena Jarang Sudah Sendiri Sendiri Jadi Kalau Sendiri Nanti Harusnya Satu Semester Ini Tugasnya Bisa Tiga Saya Kasih Dua Kali aja kali ya cukup untuk mengganti tugas yang ketiga jadi maksudnya nilainya lebih besar karena mengerjakannya sendiri Pak itu analisis analisis humas negara-negara krisis itu maksudnya humas-humas di negara-negara itu kan pemberian informasinya apakah jadi nanti teman-teman silahkan cari informasinya datanya bagaimana misalkan negara Amerika humasnya dalam menyampaikan corona sifatnya seperti apa gitu jadi humasnya kebijakan humasnya misalkan kalau tadi saya kasih bocoran nih kalau Indonesia humasnya menunjuk bapak atau membuat SMS atau membuat website membuat apa gitu atau ya teman-teman bisa belajar dari Korea deh Korea kan membuat SMS setiap hari pengumuman orang yang terkena berapa orang update-nya dimana itu jelaskan saja gitu nah itu kalau di Korea kalau di negara lain silahkan teman-teman cari referensinya atau cari informasinya bagaimana untuk cara penanganannya enggak mas ya untuk cara penanganannya boleh ditambah-tambahkan tapi kita spesifiknya ke humas ya karena sekarang kita lagi ngomongin humas maka silahkan teman-teman cari bagaimana humas masing-masing negara dalam menghadapi COVID ini bedanya PCR sama red 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 dengan PCR 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 itu apa PCR PCR yang digunakan di Korea apa yang digunakan Korea kalau istilahnya kalau di IT kemudian kemarin pas saya ada diskusi online itu ada istilahnya sebenarnya SNS SNS itu Security National Service jadi maksudnya apa database dari masyarakat dari warga negara yang dimiliki oleh pemerintah etni dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi yang dimiliki pemerintah misalkan tadi informasi berapa orang yang ada di sekitar wilayah teman-teman yang terkenal COVID pemerintah akan menyebarkan itu informasinya langsung dikirimkan makanya kalau nomor telpon teman-teman terdaftar di pemerintah Korea pasti akan dapatkan SMS itu nah itu caranya pemerintah Korea atau cara lainnya apa pemerintah Korea membuat website resmi kayak KCDC 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 itu menjadi satu portal informasi orang untuk merujuk ke sana kemudian selain pemerintah kenapa mas mas nah pokoknya nanti silakan teman-teman kalau misalkan cari informasinya di internet kayaknya banyak deh bagaimana menanggapinya ya paling enak mungkin nanti ngomongin Indonesia kalau Indonesia dibandingkan dengan Korea plus minus siapa nanti bisa jadi semuanya Indonesia mas semuanya Indonesia sekali minusnya makanya kalau misalkan penasaran mau tahu negara lain coba cari sekarang nih kalau di ranking Korea kan tadinya yang kedua terbanyak setelah China kemudian jadi menjadi yang ke kelima bahkan ke delapan di salib sama negara-negara Eropa Spanyol Itali yang lain-lain sama Perancis oh iya saya satu lagi deh ini opsinya kalau misalkan ini karena ini awalin dari China China juga silahkan teman-teman belajar atau mencari tahu kalau China sendiri bagaimana menghadapi COVID ini yang punya teman di China mumpul di China maksudnya sedikit informasi Pak nggak pernah bikin informasi silahkan bahkan mungkin itu jadi analisa jangan-jangan dengan sedikit informasi dengan sosialisme dengan otoriternya negara China justru sukses mereka meredam tidak melebihi yang sekarang itu bisa jadi analisa bagaimana negara-negara lebih kondusif ya Pak iya nggak banyak ngomong jadi kondusif Mas Lamat yang punya partner di Hongkong nggak ada nggak ada Hongkong di sini pilihannya nggak ada Hongkong nggak ada bagian dari China Mas Lamat ngomong-ngomong Hongkong terkait dengan COVID saya punya satu story yang bagus nih jadi teman-teman dulu sebelum COVID ada kan SARS SARS itu juga sama menjadi pandemi menjadi global ininya penyakitnya nah kenapa dia menjadi global salah satunya ternyata super spreadernya karena ada istilah sekarang super spreader ya super spreader itu orang yang menularkan kebanyak orang kemudian menularkan lagi nah kalau pas SARS itu konon dia menyebar ke seluruh negara gara-gara ada satu orang dari China dia menghadir dia terkena SARS kemudian pergi ke Hongkong untuk menghadiri wedding reception festa festa pernikahan festa pernikahan di sebuah hotel oh dengar ya jadi kemudian si orang tua ini kena SARS kemudian ya melewati banyak tempat dan di hotel tersebut lagi banyak turis asing yang menginap di hotel tersebut karena festa pernikahannya lumayan besar dan orang kaya lah jadi sehingga yang datang itu orang dari luar negeri yang kaya-kaya semua juga di hotel tersebut satu lantai bahkan ketika itu ada dari negara mana gitu semuanya orang asing semua dan kemudian setelah ditinggal di hotel tersebut orang-orang di hotel tersebut nyebar balik lagi ke negaranya dan setelahnya di cek semua orang yang tinggal di hotel tersebut kena positif SARS semua nah kalau covid ini mas kenapa mas kalau covid ini nah kalau covid kan kalau ini kalau di korea kita tahu ya ceritanya yang dari dekutu gitu nah kalau yang ke luar negeri luar-luar negeri yang lainnya biasanya dari kemarin kan loncat dari Iran dulu ya Iran kemudian ke Itali gitu nah tapi super spreadernya tidak spesifik orang siapa orangnya gitu karena kayaknya dilindungi datanya tapi kalau yang cerita SARS ini kenapa maksudnya? yang satu tapi mesti pasti ada mas ya untuk speed spinner gitu super spreader ya bisa jadi ada karena karena kita tidak tahu sih tapi spesifiknya itu tidak tahu kalau cerita yang orang Hongkong ini kan jelas nih ada orang positif tinggal satu hotel nah orang-orang di hotel ini tiba balik lagi ke negaranya masing-masing itu menyebarkan SARS-nya tuh jadi makanya ke detect kok ini bisa kena kenapa? ternyata karena dia pernah menginap di hotel ini gitu nah hotel ini ternyata diindepin juga oleh si yang lain nah yang lain ini kemudian muncul lagi juga SARS-nya sehingga ya oh ternyata super spreader si orang tua yang tinggal di hotel itu nah kalau covid ini kan kalau di Eropa berpencar atau banyak tuh kara-kara ada orang kena di Bergamo di Itali itu sehingga Itali itu ada di sebelah utaranya utaranya Itali sorry Bergamo itu ada di utara Itali yang artinya utara Itali itu berdekatan dengan negara lain dengan Australia Austria Spanyol dan kemudian Spanyolnya mulai ke Perancis dan sebagainya jadi gampang nyebarnya maksud saya maksud saya perkiraan perkiraan dari Mas Rohib informasi Mas Rohib pendapatnya Mas Rohib untuk kasus covid ini super spreadernya itu pasti ada mas ya kemungkinan besar ada maksud saya gitu iya jadi istilah super spreader tuh ini kalau dia menyebarkan dia mungkin menyebarkan hanya untuk 10-20 orang tapi 10-20 orang ini kemudian berpencar ke wilayah yang jauh-jauh makanya disebut super spreader nah kalau misalkan kita nyebarin di lingkungan Indonesia saja misal gitu misal ada satu orang nyebarin ke orang Indonesia orang Indonesia di Indonesia saja itu masih belum disebut super spreader spreader lah kalau untuk wilayah global gitu ya nah tapi kalau misalkan dia nyebarin ke 10 orang 10 orang ini ke negara-negara orang lain nah negara-negara lain kemudian negara itu kena juga gara-gara orang tersebut nah itu super spreader kalau konteksnya itu global ya kalau konteksnya di Korea sendiri yaitu ada nenek-nenek dia datang ke gereja orang di gereja tersebut terkena semua orang terkena eh gak terkena semua sih hampir semua banyak yang kena gitu orang tersebut nyebarin ke keluarga-keluarganya keluarga-keluarganya datang lagi si nenek tersebut datang ke rumah sakit semua orang yang berinteraksi di rumah sakit kena juga gitu si nenek tersebut super spreader gitu jadi menurut bisa diambil kesimpulan disini dari kasus SARS bisa dikatakan itu sebuah penyebaran virus yang terencana begitu mas ya hmm tidak sengaja karena kan kalau kalau sampai data datanya dilindungi dan itu terbongkar berarti kan ada maksud di belakangnya mas untuk untuk mungkin untuk menghancurkan perekonomian dunia salah satu salah satu cara teori konspirasinya kan bisa bisa dikatakan begitu mas ya berarti ya itu salah satu konspirasi tergantung nanti teman-teman percaya atau enggak itu konspirasi untuk mengguncangkan ekonomi ekonomi soalnya gini mas kalau diambil dari kasus covid ini itali itu kan salah satu negara terbesih nomor satu di Eropa betul nomor satu di Eropa sampai kena segitu banyak dan sampai kualaan untuk menangani pasien saya 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 punya pendapat kok kok ini sebuah teori konspirasi untuk ekonomi ada ada maksud dibalik itu semua gitu loh pasti pasti ada gitu loh betul justru saya malah malah baru tahu malah baru tahu kalau SARS itu ada super spendernya tadi terus saya seberpikiran mungkin covid ini juga salah satunya begitu mungkin cuma belum ketahuan aja makanya ketahuan nanti sudah lama sudah kayak SARS itu ketahuan setelah berapa tahun dari SARS itu menyebar kemudian di track oh situ atau kalau misalkan sebenarnya ini sih kalau misalnya di casenya covid teman-teman bisa juga mengikuti berita di kapal pesiar apa dragon princess diamond princess diamond princess diamond princess itu teman-teman juga bakal ketahuan kenapa bisa ada ratusan yang kena disana kalau gak salah 600 orang yang kena ya 600 apa 300 sih lupa saya 600 kalau gak salah 600 orang itu kena cuma gara-gara satu orang kakek-kakek yang dia itu naik naik kapal itu dia terkena di Hubei jadi dia orang Hongkong jadi Hongkong pernah pergi ke Hubei ke Wuhan kemudian naik pergi ke Hongkong dari Hongkong dia naik kapal pesiar naik kapal pesiar dari Hongkong ke Okinawa Okinawa itu daerah Jepang dari Jepang eh sorry Okinawa opaya Okohama pokoknya ke Jepang lah Jepang terus balik lagi balik lagi ke Hongkong turun nah kebetulan si kakek tersebut tuh ngambil rute singkat jadi kan yang namanya kapal pesiar berhari-hari ngunjungin berapa negara nah berapa bulan bahkan berapa negara gitu nah si kakek ini cuma ngambil tiket dari Hongkong ke Jepang aja bolak-balik udah turun pergi turun dari kapal pesiar dia sakit-sakit dicek di rumah sakit ternyata positif corona begitu positif corona dikabarin lah pesiar sana ini ada penumpang dari kapal pesiar itu turun sakit-sakit gitu coba cek di kapal bener di kapal ada 600 orang yang kena gara-gara si kakek ini kan kebayang kan gimana si kakek ini menyebarkan nah untungnya bukan untungnya sih ya bagusnya informasi itu cepat diberikan kepada pihak kapal pesiar kalau pihak kapal pesiar tidak diberitahukan mungkin dari kapal tersebut nanti super spreadernya tuh karena itu udah di balik negara tuh dia akan datang ke negara-negara lain datang kembali ke negaranya dia akan berkunjung ke negara lain turun kan kalau kapal pesiar itu berkunjung ke negaranya atau ke negara yang diuju turun belanja-belanja naik lagi kapal belakang lagi ke negara lain turun lagi nah itu bayangkan kalau misalkan 600 orang itu tidak dikasih tahu gitu bahwa mereka positif corona benar-benar banyak orang yang akan disembarkan oleh si kakek tua tadi agaknya jadi permasalahan soalnya kan memang akhir-akhir ini perekonomian dunia memang lagi semrawut kan mas ya betul saya kira kok itu sebuah teori konspirasi salah satu teori konspirasi juga saya takutnya ini yang saya takutkan kalau Indonesia sampai mengalami krisis soalnya kan sekarang sudah tembus per satu dolarnya aja sudah tembus 16 ribu kalau sampai 20 ribu pasti terjadi waduh inflasi negara besar-besaran pasti krisis itu Indonesia nanti yang saya takutkan seperti itu ya kita tunggu nanti konspirasinya ada yang bisa mengungkap atau tidak nih sekarang kita pelayan saya tambah terus soalnya kan nah kan lucunya lucunya kan ada beberapa negara yang sudah mengklaim kalau menemukan vaksinnya salah satunya kan Amerika dan Cina sendiri tapi kenapa kok belum diproduksi secara massal masih tahap tahap bisa jadi karena vaksin biasanya katanya 1 tahun sampai 2 tahun jadi kan yang mungkin teman-teman harus tahu juga istilah vaksin vaksin itu ini informasi juga yang namanya di vaksin teman-teman itu sebenarnya dimasukin ini dimasukin bakteri jahat jadi orang kenapa sih dikasih vaksin polio agar tidak kena polio di kemudian hari nah definisinya lalu apa yang dimasukin itu vaksinnya itu apa jadi vaksin polio itu artinya bakteri atau virus polio yang sudah dijinakan yang sudah kadar kadar bahaya itu rendah sehingga ketika di injeksi ke kita si tubuh kita itu akan melawan melawan si injeksi virus tadi yang di sehingga di tubuh kita ada kekebalan akibatnya apa kalau misalkan kemudian ketika sudah dewasa ada virus polio masuk ke kita tubuh kita itu sudah siap karena dulu kita pernah berantem dengan si vaksin tadi sehingga akhirnya polio tidak lagi kena dengan kita begitu sama vaksin covid vaksin covid itu baru proof kalau di kemudian hari dia memang tidak lagi kena dengan covid jadi misalkan sekarang nih saya di injeksi vaksin covid berarti tubuh saya ini langsung berantem nih makanya kalau teman-teman nanti atau yang sudah punya anak yang nanti punya anak istilahnya kalau habis di imunisasi habis di vaksin kok kenapa badannya anget karena apa badan kita ini lagi bertarung dengan vaksinnya tadi dengan virusnya tadi sehingga badan kita lebih kuat untuk kemudian hari nah untuk covid karena sekarang baru di injeksi kita gak tahu nih setahun kemudian apakah benar nih tubuh kita sudah kebal terhadap covid makanya klaim-klaim vaksin itu sudah ada itu mungkin salah satunya misalkan di Cina itu katanya dari berita-berita semua tim medisnya perawat dokternya itu sebelum menangani pasien mereka disuntikkan vaksin nah vaksin tersebut ternyata berdampak positif karena sepanjang si tim medis tersebut menghadapi pasien-pasien tersebut dan setelahnya setelah semua selesai dia terkena corona artinya vaksin yang kemarin di injeksikan itu bagus gitu nah tapi kan kita gak tahu setahun kemudian apakah benar nih tubuhnya tetap sehat dan anti virus covid nah makanya sekali lagi imunisasi atau vaksin covid ini masih belum bisa dipastikan karena butuh waktu untuk membuktikannya secara medis gitu jadi kalau tadi mas aja concernnya dengan ini kayak konspirasi atau tidak ya itu masih ada kemungkinan seperti itu apakah benar ya walaupun ada juga yang sudah membantah bahwa kalau misalkan covid ini adalah sebuah konspirasi yang artinya virus ini diciptakan maka bagi seorang yang ahli di bidang virologi atau bidang virus dia akan tahu bagaimana bentuk virus yang diciptakan itu nanti kan struktur DNA-nya struktur protein-nya itu akan bisa ketahuan mana yang dibentuk mana yang enggak gitu nah sedangkan yang sekarang beberapa yang sudah beredar itu kata ahli-ahli ini enggak mungkin dibentuk oleh manusia karena dia terstruktur dengan membuat perubahan yang berjenjang makanya kan dulu virus sebenarnya virus covid ini kan perkembangan dari virus SARS SARS MERS covid ini sama sama jenisnya corona virus corona ini nama sejenis makhluk hidup yang dimana kalau dia ada di binatang ini berbeda dengan binatang lainnya kalau dengan binatang lainnya berbeda lagi jadi kalau si virus ini dia menyerang ayam belum tentu akan bisa menyerang manusia karena beda strukturnya tapi kemudian kalau misalkan dari ayam ayamnya menular ke mana misalkan ke lawar dari ke lawar kemudian katanya menular ke terenggiling nah dari terenggiling ternyata struktur yang ada di terenggiling itu sama seperti struktur yang ada di virus manusia artinya apa mungkin perjalanannya seperti itu jadi ya konspirasi atau bukan kita tunggu waktu biasanya waktu akan menjawab seperti yang tadi saya sampaikan Tony Blair mengakui kesalahannya menginvasi Iraq gara-gara salah pembisik nah itu waktu yang menjawab saya akan tahu nanti tinggal tunggu aja informasi update-nya seperti apa gitu oke ada lagi pertanyaan teman-teman eh gak kerasa sudah sejam setengah lebih mas Rohif mau iklan boleh eh lah kan mas Dewo halo selamat pagi teman-teman semuanya semangat di TTO minggu keduanya saya mau kasih iklan nih teman-teman buat minggu kedua TTO gitu ada dua pengumuman yang akan disampaikan pertama terkait TUTON TUTON itu bisa akan dimulai mulai besok 23 Maret ya sampai tanggal 17 Mei jadi teman-teman udah bisa akses TUTON mulai besok sampai 17 Mei 2020 untuk mata kuliah mata kuliah terutama untuk mata kuliah yang tidak ada di TTO-kan seperti itu nah teman-teman bisa coba mulai besok dan kalau misalnya besok masih ada masalah atau problem gak bisa akses TUTON-nya dan lain-lain dicoba lagi sampai hari Selasa baru nanti ketika di hari Selasa itu masih belum bisa nanti teman-teman boleh mengisi form permasalahan TUTON dan langsung konfirmasi ke kemahasiswaan gitu supaya kita bisa merekap data permasalahannya ya teman-teman jadi kalau misalnya nanti teman-teman langsung komplain ke kemahasiswaan tapi belum isi form nanti gak kita proses terlebih dahulu pokoknya teman-teman harus isi form permasalahan TUTON yang ada di portal terlebih dahulu kemudian untuk yang kedua terkait kegiatan TTO ini sebenarnya untuk tutor udah diinfokan ya gitu cuma kita mau kasih tau ke mahasiswa juga terkait TTO pelaksanaan TTO-nya itu kita harapkan nanti bisa berjalan seperti TTM kurang lebih minimal 1,5 jam maksimal 2 jam di tiap kelas tersebut supaya tiap kelas tiap mata kuliah dan tiap program studi itu sama pelaksanaannya durasi TTO tersebut jadi kalau misalnya kelas sudah selesai di bawah 1,5 jam itu bisa bisa diselesaikan minimal 1,5 jam dengan melakukan diskusi atau tanya jawab atau pengembangan materi seperti sekarang ya sama kelas Pak Rohib ini udah tadi diskusnya udah dua arah udah enak banget jadi kayak bisa dapat masukan dan kalau misalnya ada pertanyaan terkait tadi tugas atau apa itu bisa ditanyakan seperti itu dua pengumuman itu aja yang saya sampaikan kali ini jadi nanti kalau misalnya teman-teman terkait tuton bisa dimulai besok dan untuk TTO-nya tadi seperti tadi ya minimal 1,5 jam dan sampai 2 jam kalau misalnya nanti ada tutornya yang pengen kelar lebih cepat diingatkan aja atau sesuai kondisi aja kayak gitu loh gitu ya teman-teman informasi dari saya cukup sekian terima kasih mas Rohif dan teman-teman semoga terus terima kasih jelas ya teman-teman jangan lupa tuton dikerjakan lumayan nambah-nambah nilai loh ya untuk nambah nanti di akhir ujian setelah IP kalau yang ada TTM yang seperti sekarang ini yang kita nilainya dapat dari kita juga tetapi kalau misalkan tuton mau dikerjakan juga boleh jadi saya ingin ingetin lagi teman-teman seperti semester kemarin saya sampaikan kalau yang ada TTM-nya tutonnya itu boleh dikerjakan boleh enggak tapi baiknya dikerjakan karena nanti bisa nambah persiapan untuk pas nah kalau dikerjakan bagaimana kalau dikerjakan nanti terkait nilai itu gini mana yang terbesar antara yang saya ajar dengan tuton yang teman-teman kerjakan itu akan diambil sebagai nilai yang akan membantu nilai akhir jadi ya kalau bisa sih dikerjakan aja gitu gitu oke sip ada pertanyaan lagi ya teman-teman cukup sih mas saya cukup ya yang lain sama saya sambil manggil satu-satu deh mas olehin mas olehin masih stay tune siap masih mas sambil ngopi nih wih mantap saya juga tadi barusan datang kopi nih kalau saya datang sendiri nih asik asik ada yang bikin mas ya ada yang bikinin soalnya oke oke ini pak ketua pak ketua gimana pak ketua mas anwar nih ah siap selalu nyimak mas hari ini pak ketua diem-diem bahaya sekarang iya ini lagi lagi di ini lagi di masjid soalnya jadi gak mau bisik oh masjidnya masih diizinkan untuk kumpul-kumpul ya kalau daerah yang mas masih diizinkan tapi kegiatannya tuh dikurangi mas semangnya juga jadi berkurang jadinya iya 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 sama-sama di tempat saya juga hampir satu bulan ini ya jama berkurang aktivitas pasti jumatan mau sudah gak boleh dan mungkin sampai dua minggu ke depan juga kayaknya masih belum ada jumatan iya oke sip 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 terus terus mas miftah gimana borong kondisi aman saya ingatnya mas miftah di borong pokoknya saya pengen kesana nanti aman mas miftah aman mas soal nilai itu gimana mas belum keluar punya saya yang keluarga negara yang keluarga negaraan udah lapor masih soalan belum udah udah dikasih email pusat juga tapi belum ada balesan mas lama berarti kalau gitu yang dari sini juga kemungkinan gak bisa ngejawab tuh kalau misalkan kita sudah ke pusat tapi pusat akan respon bisa jadi agak lama kali jadi sabar aja tapi bisa balik tapi bisa muncul mas nilainya nanti bisa bisa nanti pasti akan ada jawaban nilai kenapa gak muncul jadi gak mungkin nilainya gak muncul sampai akhir semester biasanya jadi salah satunya kemungkinan besar biasanya nilai itu gak muncul karena ada permasalahan teknis kayak misalnya tanda tangan nanti siap-siap aja tiba-tiba oleh kemahasiswaan disuruh kirim foto tanda tangan gitu-gituan lah atau kadang gak suruh ngulang mas enggak kalau belum ada nilainya tidak disuruh ngulang yang disuruh ngulang itu kalau teman-teman punya nilai E kalau E itu disuruh ngulang kalau yang lain gak jadi syarat lulus di UT Korea itu teman-teman gak boleh ada nilai E yang kedua nanti ketika semester 8 IPK-nya gak boleh lebih kecil dari 2 jadi kalau IPK-nya sudah lebih dari 2 gak ada nilai E sudah 8 semester atau sudah 144 SKS yang nilainya di atas E tadi maka ya sudah pasti lulus nanti otomatis sistem akan membaca lulus siap oke yang lain gimana ada pertanyaan ada yang mau disampaikan di luar TTM juga silahkan seperti yang tadi mas Miftah sampaikan kalau gak ada mungkin saya bisa cukupkan sampai disini pertemuannya oke mas oke sip gak ada ya oke kalau gitu terima kasih teman-teman sudah bergabung moga-moga 2 kelas lagi masih bisa tetap diikuti silahkan beristirahat dulu untuk selonjoran untuk siapin makan ya terima kasih banyak terima kasih banyak video depan tugasnya jangan lupa dikerjakan jangan lupa dikirim mas ya oke siap terima kasih selamat siang assalamualaikum wabarakatuh selamat siang mulai salam selamat siang